Pemirsa Ketua Umum Partai Handura, Usman Sabta Odang atau Oso, menilai pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, merupakan hal yang wajar. Pertemuan dua tokoh itu dianggap sebagai bentuk reuni dua sahabat lama yang pernah mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2009 lalu. Oso mengatakan pertemuan dua tokoh ini sebagai ajang reuni atau temukangen dua sahabat lama yang pernah berkolaborasi menjadi pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2009 lalu. Oso enggan berkomentar mengenai kemungkinan posisi Gerindra yang terus merapat ke koalisi. Oso tidak yakin pertemuan itu membahas mengenai perubahan arah politik Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja. Namanya juga usaha. Itu biasa aja, kok diributin sih ketubung Bumega dengan Prabowo itu biasa. Orang mereka pernah bergandengan kok jadi calon presiden, dengan wakil presiden. Kok ribut? Tapi dengan pertemuan itu ada indikasi Gerindra akan merapat ke Koalisi Jokowi, kalau Hanura menerima nggak Gerindra? Nah itu kan pikiran yang kita nggak tahu. Saya belum tahu benar nggak dia ngomong atau untuk masalah merapat. Kalau saya dengar baru saya bisa menjawab. Kalau dia belum saya mendengar bagaimana menjawabnya? Tapi untuk saya pikir itu nggak ada apa-apanya lah. Pertemuan itu ya reuni mungkin sekangen-kangenan gitu. Itu jangan di ini dong, jangan dibesar-besarin. Terima kasih.